Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laru Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 25 September 2021 Sabtu Pekan Biasa ke-25 Disusun oleh Frater Elma Sitinjak SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Yongki Ujan SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 9 ayat 43b sampai 45 Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Mereka tidak mengerti perkataan itu Sebab artinya tersembunyi bagi mereka Sehingga mereka tidak dapat memahaminya Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara-saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Renungan hari ini berjudul Jangan memakai nama Allah untuk keuntungan pribadi Injil hari ini Injil hari ini berkisah tentang pernyataan Yesus Yang tidak dapat dimengerti oleh para murid Karena menurut Injil artinya tersembunyi bagi mereka Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Melihat atau mendengar pernyataan ini sekilas Memang sedikit membingungkan Kita tidak tahu latar belakang Atau apa alasan Yesus mengeluarkan pernyataan demikian Akan tetapi Merujuk pada kisah Injil sebelumnya Dimana Yesus menyembuhkan seorang anak yang kerasukan oleh roh jahat Dan tidak mampu disembuhkan oleh para murid Maka dapatlah dimengerti pernyataan ini Dilontarkan Yesus Untuk mengingatkan para murid-muridnya Bahwa identitas lahiria Sebagai murid Yesus Tidak serta-merta memberikan kekuasaan lebih Untuk dapat bertindak seperti Yesus Iman perlu disertakan Dalam tindakan mewakili identitas yang dipikul Memang terkadang identitas Mampu memberikan efek mabuk yang kuat Hingga tanggung jawab dari identitas itu Menjadi buram dan hal inilah Yang terjadi pada para murid Yesus Para murid terlena dengan identitas mereka sebagai murid Yesus Mereka berpikir bahwa jika Yesus mampu untuk melakukan mujizat Tentu mereka yang telah ada bersama dengan Yesus Dan telah diangkat sebagai murid Yesus Dengan sendirinya akan bisa pula melakukan mujizat Pencinta sang sabda yang terkasih Dalam realita kehidupan kita sehari-hari Persoalan jual-beli identitas Telah menjadi perkara yang tidak sulit untuk kita temukan Mulai dari identitas yang sederhana seperti Keluarga hingga pada identitas publik seperti Penjabat suatu instansi Telah marak dipakai Untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu Dan memang kenyataannya demikian Banyak perkara dapat terselesaikan Dipengaruhi oleh identitas Banyak kebutuhan yang tertolong Karena didukung identitas Jika uang adalah alat pembayaran dalam jual-beli yang kelihatan Maka identitas menjadi alat tawar-menawar Sekaligus pembayaran yang tak kelihatan Dalam hal iman Kita pun mungkin juga sering memakai identitas sebagai murid Yesus Sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan Tetapi apakah kita sudah mengimani identitas kita Dengan sungguh Semoga kita dapat sadar Untuk melihat dengan sungguh Identitas kita dalam mengimani Yesus Memakai identitas kita dengan sadar Untuk menuai keuntungan kerajaan Allah Dan bukannya mengejar keuntungan pribadi Iya Bapak Mampukanlah kami untuk dapat selalu mengimanimu Dengan sungguh Dan tidak terlena menjadikan identitas kami Sebagai penarik keuntungan pribadi kami Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerok Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerok Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.semenari Leda Lerok Di www.semenari Leda Lerok Terima kasih telah menonton